Halo sobat sasing, welcome back to siaran sasing, we want to hear your voice Oke, seperti biasa di episode kali ini, kita sudah open submission di Instagram kita, di suaraanuskosasing Dan hari ini kita bakalan balesin komen-komen kalian Yang pertama adalah dari katanya Rina Apa water cooler gak bisa dibikin ada di semua lantai? Ya, di lantai ground juga jamuran gitu Oke, mungkin ini permasalahannya belum tau apakah bakalan dibangun Karena kalau bangun water cooler, itu kemungkinan bakalan masang tipe airnya itu, salurannya kemana Jadi belum tau juga Next, ada dari wedamarm Apakah sasing sambat ngobrolnya sama dengan sobatsambat.id? Nggak Nggak Next, ada dari debra kalau terang Kayaknya bagus deh kalau sasing ada drive sendiri untuk share material-material pdf Penting untuk matkul, wkwkwk Atau itu sudah di adek-adekan Oke, thank you banget Ini adalah persukan yang bagus mungkin untuk drive material-material pdf dari kakak tingkat Mungkin yang perlukan biasanya ada tingkat Mungkin bisa di adek-adekan nanti Thank you untuk persukannya Next juga ada dari wedamarm lagi Ruang S403 nggak ada akses dan nggak ada kipas Panas bir Ya, sabar Lagi dibangun Di mana pipa? Di pipa di sini Di pipa di sini Dan di sini Dan di sini pipa No good And look And here Water Okay, terus ada dari MCD Nightmoor Kantin, tanda tanya Kantin belum ada kepastian kapan mau dibangun Tetapi ya berharap saja Siapa tahu ada tajaiban datang Kantin juga bisa dipakai terus datang Next dari wedamarm lagi Bahwa ada yang mas-mas karcis parkir di basement gedung sastra Mahasiswa yang nekat nggak lewat karcis PGSD untuk parkir di gedung sastra Itu karena repot kudu lewat gerbang PGSD dulu Padahal gedung sastra juga ada gerbangnya Atau parkirnya di basement gedung sastra aja Kemungkinan adalah masih dalam masa persoamaan sih Jadi sebetulnya sekarang kita nggak boleh lagi masuk dari pintu gerbang Kalau itu kendaraan roda 2 Tapi kalau kendaraan roda 4 boleh masuk dari gedung sastra Jadi semuanya harus dibalikin ke daerah PGSD Ya, terus nanti dari Hmm, minjal lagi, minjal lagi Minjal lagi, minjal lagi Kalau setelah lokasi tempat karcis PGSD sampai ke tangan umum Itu pendek banget jaraknya Sedangkan banyak mahasiswa yang kuliah jam 7 Itu antrean motor karcis, zuber Sampai jalanan umum Apalagi lokasi pas di pertigaan Jadi menungguin jalan Bikin macet dan nggak kondusif Mohon ikut tinggal pertimbangkan dimensi, oke? Belum ada kepasan juga dari bagian Yang lurus parkir-parkir dan macem-macem Ya, kita berkap aja Tapi kan masalahnya kan yaudah Datangnya lebih pagi dong Jangan pas mepet ya, jadi macet-cet Eh, oke next Dan minjal lagi, tolong yang pake lift terus nulis KM Di pintu lift bagian dalam dibakar aja Ya, gas NOLA Oke, dari Janeleo Tolong ada yang katin dong, Kak Kita agak kesusahan nih Kalau jam matunya mepet Mau jajan jauh kalo ke UBSD Ya, memang agak jauh sih dari sini Kebunusasa ke UBSD itu lumayan jauh ya Tapi ya, bagaimana lagi kita Belum ada kekasih tentang kantin Jadi, semoga nanti Usda-usda dari acara yang akan berlangsung sebentar lagi Bisa jualan makanan Oke, setiap komen dari kalian Terima kasih Oke, guys, hari ini kita ada kedatangan Era Era adalah? Aku koordinasi Koordinasi Iya, jadi mungkin temen-temen pertasaran Kenapa kita mendatangkan era kesini Karena kita akan membahas Hasil survei Yang sudah kita tebak Nah, surveinya kemarin Sudah diisian di GAMPS Di Suara Sasing Dan juga macam-macam sama temen-temen kalian juga Nah, jadi sudah diisi Dan Yang dibahas adalah acara favorit kita semua Apa itu era? Antara apa itu? Fe Iya Bener banget Nah, kita akan langsung membahas aja Mungkin nanti temen-temen bisa cek di deskripsi ini tentang hasil surveinya Hari ini kita akan bahas ya Ada 72 tanggapan Tentang acara LOMPES kemarin Yang pertama dari pemilihan tema LOMPES Hampir ya 44% merasa cukup Dan kurang lebih ini ada 23% sama 8% Itu berarti kira-kira 31% Merasa tidak kuas dengan pemilihan tema Menurutmu pribadi gimana? Kalo kemaren sih Kalo kemaren sih aku Gak begitu Pasti concern sama temanya sih Gak begitu Pot attention gitu loh Jadi aku gak terlalu ngerti juga sih tema-temen Oh iya, sedikit tambahan Kami berdua LOMPES Kalo kemaren Jadi kami Gerti Gerti Nah ini nih Nah bintang tamu LOMPES Hampir 50% mengatakan tidak kuas dan sangat tidak kuas Gimana itu menurut anda? Ini sampe ada yang komen nih nih Kalo milih bintang tamu itu Diusahakan yang dikenali banyak orang Jadi banyak juga orang yang berminat buat nonton Jangan milih bintang tamunya asal-asalan Saya bener Saya pernah denger kalo LOMPES tahun 2018-2019 memilih bintang tamunya itu Karena kenalan salah satu-satunya gitu Untuk memilih bintang tamu Mungkin bisa belajar dari panitia anak kodi lain Di bintang tamu kemarin sih emang Kalo aku liat ya setiap dari pribadi Emang bukan favoritnya sasing itu loh Oh bukan masalah sasing ya Bukan masalah sasing Karena emang dari jendrenya juga Ya gak banyak anak sasing yang suka Ketolah anak sasing kan Anak sasing sekarang tuh kan Murnya ibu Iya Sosok ibu Sosok ibu Sosok segera Nah itu kan kemarin Kalo kan kita liat Itu emang jendrenya beda Dan berapa sih ROK gitu loh Iya ROK ROK INDI ROK INDI Iya Tapi kalo diliat dari penonton kemarin emang bukan dari sasing sih Iya Persistasi penonton kemarin Emang banyak dari umum ya Dari umum Oke next Pemilihan lomba-lomba Wah ini mungkin 62,5% paling banyak harus akan cukup Dan sisanya ada 16,7% yang tidak kuas Gimana perintahannya Pak jangan-jangan karena lombanya cuma ditargetin ke anak-anak SMA jadi Sebenernya ee Memang untuk Pejujukan pada SMP sama SMA Untuk Jaring anak-anak yang nanti bisa tertarik masuk sasing tol Hmm Tapi tuh masalahnya adalah Mungkin kita kurang banget promosi Dan waktu untuk Ngirip undangan dan lain-lain Kayak bikin iklan apakah kita Apa sih Kegiatan-kegiatan lomba nya Gapain Indikasi Ya memang benar-benar kuadau Benar-benar kurang Dan itu emang Jadi alasan yang kuat Kenapa lomba kemarin tuh gak banyak yang ikut Gak banyak yang tertarik Tuh Dulu yang ikut apa namanya Aku sih cuma 2 Ya iya makanya kan Ya iya Lomba dan cuman Cuman 2 Dan lucunya kalo misalnya itu kan 2 kelompok nih Itu kan otomatis menang ya Ya bagus Tetep kamu juara 1 Jadi juara 2 Dua Dia juga kalo cuman dateng juga juara 2 Asal-asal ini juara 2 Banyak nih Kurang banget disitu salahnya kemarin Oke next Setelah ada konsep album fest Tentang venue Efektivitas acaranya Terus fasilitas dan lain-lain Mengatakan bahwa 41,7% merasa cukup 12,5% merasa puas Dan 29% tidak puas Dan 18,7% merasa tidak puas Ini karena ada yang momen Karena tempatnya terlalu jauh Itu gimana? Iya sih Karena di Pahingan Karena emang sasing kan tempatnya Disadar Di kampus Ini Ini Jadi makanya orang-orang mikir Kalo kesana tuh ngapain gitu kesana Tau Gak ada sasing disana Gak berhubungan sama sekali Tapi ya Karena ini Btw kenapa ya BNC Saya penasaran Kok bisa dipahingan ya? Gimana ya Mbak? Btw Btw Dia punya komunikasi yang jelas Antara Keminjaman ruangannya Keminjaman Keminjaman BNU Ada salah satu yang ditugaskan untuk Menginjam ruangan Tapi Menginjam tempatnya Cuman Dia telah masukin Surat Surat izin gitu ke Belu Akhirnya Gak bisa Soalnya Belu juga Di tempat yang Kita mau pakai itu Sudah di Pakai Untuk Melayu Ya sebagai pembelajaran lah ya Ya sebenernya Yang kita sebenernya ngomong ini bukan untuk menjelek-jelekkan yang kemarin Tapi Karena kita juga akan mengadakan album first adalah annual Jadi sebagai evaluasi untuk kedepannya lebih-lebih baik lagi Jadi jangan berperan anda Memang nanti ada yang tombol dislike itu pasti yang diomong Tunggu aja dah Tunggu aja Oke Next Nah Promosi Promosi 50% Ambil 50% merasa tidak kuas dan sangat tidak kuas Kemarin untuk promosi album Sangat-sangat tidak Kurang gencar lah ya Bencar juga Waktunya kan emang meket tuh Hmm Kita baru Eee Dibentuk Tertif penitian yang terbentuk itu Waktu April April B Juni Kita udah sibuk ujian nih Sambung ujian Beliau bos itu tibur Jadi kayak sebenernya Yaudah Publikasinya juga gak keceng aja sih Jadi kurang maksimal lah Setelahnya ya Ya paling Cuma 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 Nah Nah Yang terakhir dari Survei Alconfest Pertanyaan terakhir itu adalah Hinerja panitia 36% masa cukup 13,9% Udah yang kuas 31,9% Berarti sisanya ini kurang Kayaknya 50% Merasa Enggak gak Empat puluh Empat Lima Ya empat puluhan persen Merasa Sangat tidak kuas dan tidak kuas Tentang penerjaan dengan Facebook Kira-kira gimana Kemarin kan aku di Divisi Kamanan Ya saya juga Oh Aku baru kemarin Aku sih merasa Kamanan juga Ya Kita kemarin agak Agak lari ke Jobdes Sebenernya Ya kita Karena Lajar dari Jobdes kita Karena emang harus Mengenalangi teman-teman kita yang Yang mungkin Belum tahu Ya lupa Atau Belum tahu Tugasnya ngapain Tunggu aja Tunggu aja Nanti ada yang Comment udah Tunggu aja Nanti ada Oke Nah sekarang saya akan bacain Best comment Dari Kemarin Yang udah ngisi survey Jadi kemarin ngisi survey Ada bagian paling bawah Tentang masukkan kritik Kritik saran Dan yang lain-lain Nah ini adalah yang paling best menurut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Namo budaya Salam sejahtera Salam Halo Menurut saya pribadi Saya sangat kurang puas Dengan El Confess tahun 2019 kemarin Karena terlalu banyak miskomunikasi Baik dari panitia Maupun dari pihak lain Persiapan secara biaya juga amat sangat kurang Bahkan setelah selesai acara panitia Harus mengganti kekurangan uang yang dipinjam Yang mana uang itu sendiri tidak dijelaskan Dari mana dan rinciannya secara detail Panitia juga masih labil dalam nentukan tanggal registrasi lomba Lalu sertif yang kemarin juga masih belum turun Tapi sudah mau oprek lagi Enaknya gimana tuh Masa tidak ditindak lanjuti Kalau panitia harus mengganti uang dan sertifikat baru turun Apakah tidak sama saja dengan membeli sertifikat Lalu bagaimana dengan yang sudah membayar dan sertifikat tidak turun juga Apakah itu tidak engkar janji Seperti pasal 378 KUH pidana dan pasal 1338 BW hukum per data Mengenai aplikasi hukum dan gini dan jelasan hasil sebuah kerjasama Sedikit Nah notice ya Sertif sudah turun Bisa diambil Tuh Nah Gimana Bu Ini sampai bawah-bawah hukum nih Bu Ini anak-anak angkatan 11 ini Wah kata 18 Saya salut dengan anda Full salutation dengan anda yang bisa sampai mengkritik sedalam ini sangat bagus Terus Ini banyak kalah nih Ini kayaknya dia sudah mewakili semua nih Sampai dari masalah panitia kurang Terus dari publikasi juga tidak ada Sampai juga Apa lagi nih Uang Masalah uang Masalah uang Gimana Kalau aku menangkapnya dia condong ngomong ke komunikasi kita sih sebenarnya Komunikasi itu kemarin rancur banget Benar-benar salah Karena masing-masing divisi itu Itu kayak nggak kerjasama gitu loh Kayak Kita saling Kerja untuk divisi kita masing-masing Enggak-enggak saling koordinasi sama divisi lain gitu loh Dan Parahnya adalah Kayak kita menganggap divisi lain tuh Bukannya di bagian kita Makanya kita kayak Udah baru kamu kalau kerja sendiri-sendiri Tanpa kita tahu Kalian ngapain Apa yang harus kita bantu Nggak ada gitu Terus sama Kejelasan job desk masing-masing divisi itu Bener-bener nggak jelas kan Dari awal sih Udah nggak jelas Kita nggak tahu Kita tuh bakal ngapain gitu loh Ada divisi yang Tiba-tiba aja Bawanya nggak tahu dimana Ini bakal tamunya diantar kemana Jadi bingung Makanya tuh kayak Aduh messed up banget Kayak bener-bener kerja sendiri sendiri Kepunya kerja sendiri Sampai Sampai kan ada Kayak Beberapa Aku dengar langsung Ibu-ipu Itu mereka Oh iya Orang tua Iya orang tua Ada yang marah-marah Bukan marah-marah sih Kayak Protes lah Bukan marah-marah sih Protes lah Kita punya protes Karena marah-marah Karena emang kemarin itu Jadwalnya yang dikasih ke mereka Jadwal lembahnya beda Sama Jadwal yang kita bikin itu beda Jadi akhirnya mereka marah Karena surang Apa ya Koordinasi 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 Yang paling parah itu sih Miscom Miscom sama Gak tahu Jobnya saya gak tahu Nah Itu kan udah nih Purvey nih Kayaknya banyak negatifnya nih ya Dari tadi ya Kita ngomongin ya Ini Negatif Nah Sekarang Untuk El Confess 2020 Kamu kan Mijba nih Bakalan ngawasin lah ya Gak 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 Karena Emang Kita belajar dari yang kemarin Kurang Miscom Sama Jawabannya Gak Jelas Jadi Untuk tahun ini Kita bener-bener memperkuat Alang-anak yang udah terkilih ini Yang udah terkilih jadi Penita Elkom Untuk Pentingin komunikasi Komunikasi itu yang paling penting sih Mereka harus Bisa koordinasi sama CO-CO nya CO nya juga Bisa saling koordinasi sama anggotanya Jadi bener-bener Mereka tahu Mereka bakal ngapain Masing-masing orang tahu Mereka bakal ngapain Nah Kan Bapre nih Dengar-dengar Opre kurang-kurang nih Ya gimana ya Gak ada yang mau Gimana ya Yang protes-protes ini Apakah kalian ikut Opre? Ya Yang protes itu Atau cuman berani di belakang air Apakah kalian ikut Opre? Kita tidak tahu Karena ini anomie murs Ini anomie murs Kita gak tahu Siapa aja yang disini Cuman ternyata Tapi kalo kalian cuman protes doang Nggak ikut Opre Sama aja bohong dong Oh Punya hak untuk Ngomen-ngomen gitu loh Ya punya hak Tapi gak bisa marah lah ya Karena Anda siapa Anda tidak ikut Kita udah buka kesilapan Kita udah buka kesilapan Ini ya Di ekstern lagi ya Opre sih ekstern Walaupun mungkin Waktu videonya udah di akun Udah selesai Ya Opre sampai dua kali Nanti kita lihat Apakah bener Kalian memang Menginginkan perubahan Atau kalian ingin Sama seperti tahun lalu Kita tidak tahu Lanjut kita Ke Kelas meeting Kelas meeting Mulai dari Pemilihan konsep Kelas meeting itu tuh cukup Banyaknya cukup Kuning aman Kuning kayak ores tuh Artinya aman Kuning aman Pemilihan rumah Kelas meeting Juga cukup Terus ada KFM kita juga cukup Tinerja penitian last meeting Juga cukup Jadi rata-rata Hasil dari Kelas meeting itu Rata-rata cukup semua Tapi Ada juga yang komen-komen Seperti Konsep asalnya dibodoh lebih matang Dan segala koordinasi Tolong dilakukan Partikal sehingga Miskomunikasi dapat dihindari Berarti juga ada masalah Iya Nah Yang lebih saya ngerti Adalah ini Car event yang dikenal luas Tahu gak Band yang ngampil siapa? Yang lemuh Oh okay Berarti anda tidak tahu Yang lemuh atau bagaimana Ini maksudnya Kan yang itu punya salah sih Kenapa anda tidak tahu Aduh lucu juga anda Ya sisanya sih Bagus-bagus sih Ya maksudnya Kayak Cukup semangat kakak Anggungnya Ya gitu-gitulah Ya Seperti itu sih Seperti itu saja Dari komen-komen kalian Pasti aman Memang sebetulnya aman Tapi tenang aja Mungkin temen-temen tanya Kenapa Mungkin ada yang bertanya Kayak Panitia kenapa Cuman anak 19 Jadi memang kita sengaja Itu dalam program kita Karena anak 19 Jadi memberikan kesempatan Untuk anak-anak 19 2015 Ngicip lah ya Bilangnya Ngicip Kepanitiaan Di tingkat progi lah ya Sambil Kuliahan baru Ya sambil kalian belajar Mungkin di SMA udah Berpengalaman Tapi kan kemungkinan Ada sedikit beda Waktu di Universitas Sistem dan sebagai macam Jadi mungkin ada Teman-teman yang Lebih senior Berasa kayak Oh kenapa sih Kok anak-anak baru Ya justru Itu kita kasih pengalaman Seperti programnya Bapak Presiden kita Kerja-kerja Kerja-kerja Dan Bapak Presiden HMS Memberikan kesempatan Ya Memberikan kesempatan Bagi yang baru-baru Yang baru-baru Enggak keluar Seti pengalaman Dari teman-teman Ada yang merasa tidak Merasa ada yang kurang Dengan Kelas meeting Jadi mohon dimaklumin Karena kebetulan Anak-anak ini Tidak sepenuhnya Memiliki pengalaman Di bidangnya Ada yang baru pertama kali coba Tapi kita harus Apresiasi bumbu Karena anak-anak ini Mau nyoba Untuk anak-anak 19 ini Saya salur sama kalian Oh kembang Enggak sama kalian nah Dengan Keberanian kalian Untuk Ikut Ambil kebagian dari dia Karena Tidak semua orang Mau Untuk disuruh Alkong saja Makan Kita harus salur Dah Mau closing atau Sedikit tambahan Kalau Tambahan Jadi Tapi kan sekarang Sudah punya Enam KPS Ada satu komunitas Yang baru tumbuh Jadi Yang ini Namanya Alkologi Indonesia Berlindung Si Kursi banget orang-orang Yang suka Berlindung Dan Udah Udah Kurangnya bagus Kemarin Kalau Misalkan Teman-teman Tepat 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 Aula Jadi Kita gak usah bayar Gak usah Pikirin duit Main badminton Berat Oke Udah Oke Sekian Teman-teman Sobat sasing Dan juga teman-teman Yang sudah mendengarkan Itu saja Dari kita Sudah bahas Dari Komen kalian Sudah bahas tentang Survei survey Jadi kalian juga harus tahu Bahwa setiap suara kalian itu Akan kita bahas Mulai dari yang paling kecil Sampai yang paling besar Kita akan bahas semuanya Karena setiap suara kalian itu Berharga buat kami Untuk kemajuan sasing yang lebih baik Karena kalian hidup di sasing Kita juga harus melakukan perubahan Baik hidup pribadi Ya Jadi jangan takut Kita akan update terus Jangan lupa follow Instagramnya Sebenarnya seorang peko sasing, follow juga HMTS Sing dan juga Sasing US Official, jangan lupa subscribe channel ini Karena kita bakalan update konten-konten yang lebih menarik lagi, kita bakalan membahas sesuatu yang lebih unik dan lebih keren-keren lagi